Pada video kali ini, saya akan menganalisa sebuah speedboot untuk menentukan nilai dari tahanan total, power, dan tahanan koefisien. Sebelum kita menganalisa menggunakan maksus resisten, terlebih dahulu kita membuat model dari speedboot tersebut, menggunakan maksus modeler. Di sini saya memiliki beberapa data speedboot, seperti LPP, 6 meter, lebar kapal, 2,2 meter, tinggi kapal, 1 meter, tinggi draft atau tinggi salat air, 5,4 meter, dan kecepatan 10,0. Oke, langsung saja kita membuka maksus modeler kita ya. Pilih maksus modeler. Nah, ini adalah tampilan awal dari maksus modeler kita ya. Lalu, kita pilih unit. Nah, di sini kita dapat merubah satuannya. Nah, di sini saya menggunakan satuan meter dan kilogram. Lalu, klik OK untuk mengakhiri. Selanjutnya, kalian pilih display, lalu pilih presentation, lalu pilih hi-hats. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan membuat surface-nya. Nah, di sini kalian pilih surfaces, add surface, lalu di sini saya gunakan batok line-nya. Lalu klik OK. Nah, lalu pilih tabak samping. Lalu kita blok semua. Kita grup. Kalau sudah. Sekarang, kita akan menolkan dulu garis yang berada pada surface kita ini ya. Ini garis baseline sama waterline. Karena kita klik di bawah sini. Lalu pilih titik 0. Dan 0. Oke. Nah, sekarang kita sudah memiliki satu surface-nya. Nah, kita blok dulu. Lalu kesini, lalu kita ungroup. Sekarang, kita akan merubah size surface-nya. Kita pilih size surface. Nah. Lalu pada long ini, itu kita masukin nilai sepanjang kapal kita, atau nilai LPP dari kapal kita, yaitu 6 meter. Nah, untuk nilai di bawah ini, kita masukin satu ya. Lalu OK. Nah, sekarang sukses kita sudah jadi sepanjang kapal kita ya. Nah, kalau sudah kita akan menambahkan beberapa kontrol poin ya. Nah, sini, satu, klik sini, dua, ambil lagi, klik sini, lagi, 3, klik lagi, 4, klik lagi, 5. Nah, kita menambah 5. Nah, kita menambah 5 kontrol poin lagi ya. Sekarang, saya ingin meluruskan lagi garis ini. Lalu, kita belakangannya enggak conspiracy-nya. lalu sekarang kita blok dulu kemudian lalu kita pilih kontrol kontrol properties lalu koordinatnya ini kita masukkan nilai tinggi ya tinggi surface nya itu sebesar satu lalu oke lalu sekarang kita akan men-duplikat surface nya pilih surface duplikat surface lalu pilih jen 1 atas tentang nah yang ini kita masukin 1,3 selanjutnya kita akan mengikat surface-surface ini ya kedua surface ini caranya kita blok salah satunya dulu lalu pilih boundaries oke surface nya sudah terikat namun disini kita lihat bahwa tinggi surface yang kedua lebih tinggi dari surface yang pertama ya kita blok dulu kita ke kontrol kontrol properties nah surface yang kedua ini kita lalu kita masukkan nilai 2 ya karena dihitung dari base lainnya tinggi surface nya jadi karena udah terikat menjadi satu surface nah sekarang kita pindah ke tempat depan dan kita akan membuat bentuk dari membership nya tinggal di blok ditarik nah seperti ini bentuk matrix nya tapi nanti kita akan merapikan lagi nah untuk cara merapikan lagi tinggal di blok lalu lalu pilih control kontrol kontrol properties nah disini kita masukkan nilai tingginya ya itu sebesar 0,25 ya ini terhitung dari space lainnya nah disini kita dapat lihat bahwa nilai dari lebar kapal kita adalah 2,2 kita cukup memasukkan nilai setengah dari lebar kapal kita di 1,1 kita kembali ke kontrol kontrol expertise nah disini kita masukkan nilainya 1,1 nah untuk tinggi-tinggi dari kapal kita tadi 1 meter ya oke masukkan tinggi 1 meter nah oke nah sekarang tinggal kita perhatikan bagian di sekabat kontrol kontrol expertise masukkan nilai yang sudah memasukkannya nah sekarang sudah jadi bagian chip dari speedbot kita ya selanjutnya kita dapat melihat bentuk 3D nya ya ini bentuk 3D nya saya lihat isi patah-patah ya oke selanjutnya kita akan menghimpit semua kontrol poin yang berada di depan ini ke bagian midship kapal tinggal di blok lalu pilih kontrol kontrol properties lalu masukkan nol oke oke lalu kita kembali ke bentuk 3D nah kemudian aku bakalan copy posisi bagian ini dulu pilih kopi posisi lalu aku samakan blog sama komposisi selanjutnya kita akan membedakan warna bottom dan slide wanna disini ke Lenting memilih aja warna setelah diatur semua klik OK setelah kita sudah membedakan warna bottom dan side maka langkah selanjutnya kita akan mengatur surface dari speedbot tersebut nah sini kita akan mengatur bernilai kelenturan dari surface yang kita buat ini selamat menikmati